Pemeriksaan intensif di Mapolda, Jawa Barat, Bahar Bin Smith selasa malam langsung ditahan usai menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan dua pria di pondok pesantren miliknya di kawasan Kampung Kemang, Kabupaten Bogor. Pelaku bersama empat tersangka lain diduga melakukan penganiayaan secara bersama terhadap kedua korban karena mengaku sebagai Bahar Bin Smith di kawasan Seminyak, Bali. Usai menjalani pemeriksaan intensif selama lebih dari sembilan jam, Habib Bahar Bin Smith akhirnya langsung ditahan di Mapolda, Jawa Barat selasa malam. Penahanan dilakukan terkait kasus kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap dua pria di pondok pesantren miliknya di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, 1 Desember silam. Kasus kekerasan berawal saat satu dari dua korban yang tengah mengunjungi Seminyak, Bali mengaku sebagai Bahar Bin Smith. Kedua korban kemudian dibawa paksa ke sebuah pondok pesantren untuk bertemu dengan Bahar Bin Smith. Selain menginterogasi kedua korban yang masih berusia 17 dan 16 tahun, Bahar Bin Smith juga melakukan beberapa kali aksi penganiayaan serta meminta kedua korban untuk berkelahi satu dengan yang lainnya. Orang tua korban yang tidak terima dengan aksi penganiayaan itu kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Bapak keterangan, kedua orang tersebut telah dilakukan tindakan oleh dari penjemputan secara paksa di rumah yang bersambutan, kemudian dibawa ke sebuah pondok pesantren, nanti akan diteraskan secara tenis oleh Direktur Reseg Kriminal Umum, kemudian sampai di sana dilakukan penganiayaan. Sementara itu kuasa hukum Bahar Bin Smith menyatakan pihaknya siap menghadapi kemungkinan terburuk dan berharap Polda Jawa Barat bersikap proporsional terhadap kliennya. Ya, kita sudah siapkan surat untuk tidak ditahan, sudah ada, surat jaminan juga sudah kita siapkan, dan kita juga meminta ya dalam hal ini pihak kepolisian untuk menyamakan klien kami dengan pihak-pihak lain dengan kasus yang mirip seperti ini ya dan terkait dengan konstelasi politik ya seperti itu. Ya, dari jam 10.30 sampai... Bahar Bin Smith akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 170, 351, 55, dan 333, KUH pidana tentang penganiayaan secara bersamaan dan melakukan kekerasan terhadap anak. Selain itu tersangka juga diancam dengan pasal 80 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, ratusan anggota Ormas mendatangi halaman gedung Polda Jawa Barat di kawasan Gede Bagi Bandung selasa siang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait pemeriksaan yang digelar pertugas di Reskrimum Polda Jawa Barat terhadap Bahar Bin Smith. Selain membawa spanduk berisi dukungan moral, ratusan anggota Ormas juga menggelar orasi mendukung Bahar Bin Smith agar Polda Jawa Barat melakukan proses hukum secara transparan. Fredy Bangun, Bandung.